Hai, semoga kalian yang menonton video ini dalam kondisi sehat, baik-baik saja dan tidak mengalami stres berlebihan Nah, kita ternyata sudah hampir setengah tahun menghadapi pandemi Dan ini kondisi yang cukup berat buat semua orang karena kita dituntut untuk beradaptasi Kita dituntut untuk menyesuaikan diri secara instan Kita terkaget-kaget dengan kondisi dunia yang sebegitu cepatnya berubah Berbagai kebiasaan-kebiasaan baru harus mulai kita terapkan dan bikin kita masih sedikit terguncang Misalnya, kita kini harus berjarak dengan orang-orang sekitar Kita tidak punya kekuasaan untuk bisa berpergian seenaknya Kita tidak punya keleluasaan untuk berhahihi seperti sebelum pandemi melanda Dan yang paling penting kita tidak bisa bebas berpergian ke luar kota Ataupun berperjalanan jauh selama pandemi ini Nah, dampaknya adalah kita harus menendap pertemuan sementara kepada orang-orang yang kita sayangi Seperti contohnya, apa yang dialami oleh anak-anak rantau Mungkin beberapa dari kalian ada yang bernasib sama seperti ku Belum bisa mudik karena kita harus memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 Apalagi bagiku yang tinggal di zona merah, yakni di daerah Jakarta Aku tidak mau membawa virus ke daerah tempat tinggalku Apalagi kedua orang tuaku termasuk golongan usia yang sudah tua dan rentan untuk terserang penyakit Jadi, alangkah lebih baiknya untuk menunda sementara pertemuan Tapi, yang namanya manusia, pasti kita memiliki rasa kangen Lalu kita punya keinginan untuk bersuah Dan mungkin kita harus menahan rindu yang sudah menumpuk Pasti sih, aku tahu banget rasanya gimana harus terpisah lama Yang mungkin awalnya agenda untuk pulang ke rumah tuh 2 bulan sekali Kini jadi hampir 5 bulan mungkin ya Atau 4 bulan sih, pokoknya udah lama kan ya Dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan Terus, untuk berpergian pun sekarang syaratnya juga cukup berat nih Juga ada banyak dokumen yang harus dilampirkan Misalnya SIKM, harus melakukan rapid test Harus benar-benar jaga jarak antara satu penumpang Dan kita harus diminta pakai lengan panjang semacam itu Makanya, untuk tetap menyambung silaturahmi Dengan kerabat atau keluarga Dengan teman yang jaraknya jauh Atau bahkan dengan teman yang beda kabupaten aja Kita udah mulai berkurang nih intensitas pertemuannya Kita yang punya keleluasaan atau yang punya keistimewaan Untuk bisa tetap di rumah Alakah lebih baiknya kan tetap di rumah gitu Nah, supaya tetap bisa silaturahmi Jangan khawatir Sebenarnya kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada Seperti yang aku lakukan Aku gak ketinggalan buat update kabar ke orangtuaku Melalui video call Ataupun melalui pesan singkat yang ada di whatsapp Supaya kita tetap terhubung satu sama lain Walaupun kita berjauhan secara jarak Setidaknya ada upaya untuk mendekatkan diri Secara emosional dengan penelantara teknologi Benar Teknologi tidak menggantikan interaksi visi Tidak bisa Menyampaikan rasa kangen seutuhnya Tapi setidaknya kita bisa tahu kabar bahwa mereka baik-baik saja Bahwa mereka tetap merasa kita perhatikan Bahwa ternyata kita tidak sendirian Ini penting supaya kita tidak Mengalami kondisi stress yang berlebih Karena pandemi ini pasti membuat seluruh lini kehidupan terpukul Hantaman pandemi benar-benar mengguncang banyak orang Termasuk kita Dan mungkin kita juga akan menjadi pribadi baru yang lebih adaptif Atau akan ada banyak hal-hal yang kita tingkatkan Atau bahkan ada beberapa aspek-aspek yang menghilang dari diri kita Aku hanya pengen menyemangati Buat kita yang sedang sama-sama berjuang Melawan pandemi ini Alangkah baiknya kita tetap mematuhi protokol kesehatan Jangan lupa untuk mengenakan masker Memakai pakaian yang panjang Terus berjaga jarak Lalu pakai hand sanitizer Jangan lupa cuci tangan Tetap makan dan minum yang sehat Gaya hidup sehat Seperti itu Emang berat sih Tapi ya semoga kita selalu kuat Semoga kita diberikan kesehatan Dan orang-orang tersayang juga